Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ibu Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Oke, sebelum mulai belajar, ibu absen dulu ya Ya ibu Rena Amelia Hadir ibu Rizky bulan hari Saya ibu Oke, berarti hadir semua ya Ya ibu Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa Siapa yang mau minta doa? Saya ibu Boleh Rena Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajaran, ada baiknya kita berdoa Doa mulai Bismillahirrohmanirrohi Robi jirni ilmawar zubni pahmat Amin Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 1, pembelajaran 5 Tema 3 itu tentang benda di sekitarku Terus subtema 1, aneka benda di sekitarku Nah terus, sekarang ibu punya tekan-teki buat kalian Tentang benda yang ada di sekitar kita Tekan-teki nya Benda apa yang jika ditutup menjadi tongkat Terus jika dibuka menjadi tenda Ayo apa? Sampai yang bisa nebak? Nggak tahu bu Apa itu bu? Yuk kasih clue ya Jadi bendanya itu suka kita pakai kalau misalnya kita lagi ke hujanan Ayo apa? Tentang benda yang jika ditutup menjadi tongkat Terus dibuka jadi tenda itu payung Nah ibu disini sudah punya payung Nah coba kalian lihat disini payungnya Terbuat dari bahan apa aja? Nah tudung Payungnya terbuat dari apa? Kain Terus tongkatnya terbuat dari apa? Pasti Terus rangkanya terbuat dari apa? Besi Dari besi Sekarang ibu mau tanya Kenapa ya dia terbuat dari kain tudungnya? Agar Agar Tembus air Tidak tembus air bu Ya benar Dia kainnya kain nilon yang tidak tembus air Terus Kenapa rangkanya dibuat dari besi? Kuat bu Ya benar Terus kenapa Gagangnya dibuat dari plastik? Jaringan bu Ya biarnya Terus mulai dibawa Nah selanjutnya Coba kalian buka Buku kalian Disitu ada wacana Siapa yang mau membaca wacana itu? Ya ibu Coba Rena ya Rena baca wacana yang Benda dari kaca Sama benda dari logam Ya ibu Oke Rena silahkan Benda dari kaca Ada benda Benda yang dibuat dari kaca Benda tersebut antara lain Gelas Piring Mangkuk Kaca mata Akwarium Jendela Dan peralatan Laboratorium Kaca memiliki Sifat Kedap air Dan tembus cahaya Oleh karena itu Kaca digunakan Untuk Membuat Benda yang tahan air Benda dari logam Coba amati Benda yang Ada di rumah Mall Adakah Benda yang dibuat Dari logam Benda-benda tersebut Antara lain Panci Penggorengan Sendok sayur Sendok makan Kerangka Mobil Dan Pagar rumah Ini masih lanjut Bu Ya lanjut Mengapa Benda-benda Tersebut Dibuat dari logam Karena Logam Memiliki Sifat Kuat Dapat dibentuk Dan Penghantar Panas yang Baik Oke Nah selanjutnya Benda dari karet Ulan Coba Ulan Baca Baik Bu Benda dari karet Perhatikan Penghapus Pensil Terbuat dari Apakah Penghapus itu Penghapus Dibuat Dari karet Benda-benda Lainnya Yang dibuat Dari karet Antara lain Ban Balon Sandal karet Bola Dan Sarung Tangan Kalian kan tadi Sudah membaca Benda dari kaca Logam dan karet Terus disitu Ada pertanyaan Bagaimanakah Sifat karet Diskusikan bersama Temanmu Coba kalian lihat Di screening kalian Ada gak Benda yang Terbuat dari karet Penghapus Nah Iya Penghapus Coba Dilihat Apa sifatnya Kira-kira Lembut Bu Terus Lentur Bu Lentur Dan juga Elastis Elastis Jadi sifat karet itu Lentur Dan Elastis Nah Coba kalian lihat Sekeliling kalian Benda-benda yang ada Di sekitar kalian Terus Kalian isi Tabel Yang ada di Buku Kalian isi Lima benda Yang terbuat Dari bahan Kaca Logam Dan juga Karet Isi Lima benda Saja ya Misalnya nih Ibu Buat disini Bendanya Penghapus Nah Berarti Bahan Pembentuknya Itu adalah Karet Kalian buat Contoh Benda yang Lainnya Oke 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 Bu Bu Yang Lebih Saja Isi Sudah bu Oke nah sekarang disini Ibu punya alat peraga Terus ibu juga punya Gambar-gambar Gambar-gambar ini Gambar-gambar benda yang terbuat dari Bahan kaca, logam dan juga karet Tadi kalian sudah Nulis kan contoh-contoh bendanya Nah nanti Kalian maju ke depan Terus bawa lembar kerjanya Kalian cari disini Apakah ada benda yang kalian tulis Di gambar-gambar ini Nanti kalau misalnya ada Kalian tempelkan disini sesuai dengan Bahan pembentuknya Ngerti kan? Seperti ibu Oke coba siapa yang mau maju ke luar Saya ibu Boleh Keluar Bawa Terus cari disini gambarnya Ada nggak Gambar Yang ulan buat disitu Nah yang pertama ada piring Nah disitu ada nggak piring Piring Yang uling Ini yang nggak ada Tidak ada bu Piring itu terbuat dari apa? Kaca ya? Oke nggak ada Terus benda yang kedua apa? Penggaris Ada nggak penggaris disitu? Tidak ada juga bu Terus ban 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 terbuat dari? Ada bu Coba ditempel di tempat karet Seperti ini ya bu Ya Terus Pas bunga Ada nggak disitu Pas bunga Tidak ada bu Terus ada Koin Koin Luang longgap Ada bu Berarti ditempel di Di Luang Luang Seperti ini ya bu Ya Terus coba disitu Ulan cari satu benda Yang terbuat dari kaca Dari kaca Ya terserah Ini ada cermin bu Ya boleh Boleh Ulan campel disitu Sudah bu Berarti Ulan sudah Menyusun Gambar-gambar benda Yang terbuat dari kaca Logam Dan juga Karet Oke selanjutnya Ulan boleh duduk Terima kasih bu Nah selanjutnya Rena Ayo ke depan Bawa Kertasnya Tuh Rena lihat Nomor satu Itu benda Apa Nah coba Rena lihat Yang nomor satu Apa Koin bu Nah koin tadi Udah ditempel Sama ulan Terus yang kedua Ada Balon Coba coba Rena cari Gambar balon Disitu Ada Nah sekarang Rena tempel di Balon terbuat dari Karet Nah berarti tempel di Tempat karet Terus yang ketiga Gelas Coba cari gambar gelas Ada enggak Ini bu Coba tempel Gelas terbuat dari Dari kaca Dari kaca Terus Piring Kau cari piring Kayaknya enggak ada Piring disitu Yang terakhir Karet Ngelang Coba Nah Karet gelang Berarti terbuat dari Karet Karet Tempel di Empat karet Udah bu Oke udah Rena mulai balik Ke tempatnya Terima kasih bu Nah tadi kan Kalian sudah Isi gambar-gambar ini Terus tadi juga Udah baca Wacana tentang Benda dari kaca Dari logam Terus juga dari karet Nah sekarang Ibu minta kalian Untuk mengisi Bagan Nah ya Bagan yang ada Di buku Kalian Tadi sudah belajar Tentang kaca Logam Dan juga karet Berarti disini Nanti diisi Logam Dan juga karet Tadi juga udah belajar Kan sifat-sifatnya Iya bu Nah nanti ditulis disitu Dan juga contoh Bendanya Contoh bendanya Tadi udah banyak kan disini Tadi Jadi kalian tuliskan disitu Oke Contohnya disini juga Iya di bawah Disini sekarang bu Iya sekarang Boleh belajar sekarang Tadi 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 Nah jadi sudah selesai ya Isi bagannya Sudah bu Sekarang kita mau main Main talking stick Jadi ibu punya stick disini Punya tongkat Nah nanti kalian akan ibu kasih pertanyaan Tapi stick ini akan ibu oper ke kalian Terus kalian saling oper sticknya Tapi sampe nyanyi Boleh terserah lagu apa aja Lagu apa coba tentuin dulu lagu apa Aduh apa Ren Aduh apa ya Pagi kucer aku Terus nanti kalau misalnya Rena ngoper ke ulan Terus saling oper-operan Sambil nyanyi juga Nah nanti ibu bilang stop Kalau ibu bilang stop berarti tongkatnya harus Berhenti di salah satu kalian Oke Oke bisa dimulai sekarang Ibu kasih ke Rena dulu Ambil nyanyi ya coba Satu Dua Tiga Pagi ku cerah ku Matahari bersinar Ku genong tas merah ku Dipunda Stop Rena Stop di siapa? Rena Rena Oke aturannya Ya Nanti ini sekarang Rena Ibu kasih pertanyaan Tapi Rena gak boleh lihat catatan Gak boleh lihat buku Jadi bukunya harus ditutup Susah-susah ya Bu Ya Pokoknya Tadi kita udah Yang udah kita pelajarin Bakal kita bahas Nah jadi pertanyaannya Apa saja siper logam? Siper logam itu keras Bu Terus? Terus? Susah dibentuk Kuat Ya 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 Apa lagi? Tadi juga Rena baca loh Bisa menghantarkan Bisa menghantarkan Bisa menghantarkan panas Oke Tepuk tangan buat Rena Ya Nah selanjutnya Karena tinggal satu Tinggal ulan Jadi Langsung Ibu kasih pertanyaan Coba Ulan Sebutkan Tiga benda Yang terbuat dari karet Tiga benda dari karet lah Bu Balon Ya Satu balon Nah Terus Penghapus Bu Boleh Apa lagi? Penghapus sama Ban Boleh Oke Kasih tetap tangan juga buat ulan Oke Nah Selanjutnya Ibu Benda ini Kalian tau gak ini apa? Penggaris Tau kan? Ini mistar atau Penggaris Penggaris Nah biasanya Mistar ini terbuat dari apa? Plastik Pasti Terus ada lagi Terbuat dari apa lagi? Dari besi Bu Dari besi Dari besi juga Bu Dari kayu juga Nah Kalau misalnya dari plastik Bahannya gimana ya? Mudah? Lentur Terus juga tapi Mudah? Mudah patah Nah kalau misalnya Ini penggaris Yang besi Gimana? 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 Kaku ya? Kaku Lebih kaku terus Paling Berat Bu Ya berat juga Nah Ada satu lagi Itu mistar Kayu Itu juga kuat Tapi Sayangnya Mudah Patah Mudah patah juga Nah Terus Kenapa ya mistar ini Tidak terbuat dari kaca? Nanti mudah pecah Bu Ya mudah pecah Terus Kenapa gak terbuat dari kaca? Terus Berat juga kan? Ya Bu Pastinya bahaya Nanti kaca itu kan ada yang tajam Nanti bisa bikin tangan jadi Luka Nah Coba Kalian punya penggaris kan masing-masing? Atau Bu Oke Coba lihat penggarisnya Nah Nah disitu Ada satuan panjang Ada Sentimeter Ada milimeter Ada Inci Coba Ada gak? Kalau gak ada disini juga ada Nah Kalian lihat disitu Nah Jadi tugas Kalian Itu Mengukur benda-benda Yang ada di sekitar kita Udah tau belum Cara mengukurnya dimana? Gak tau Bu Dari ujung Bu Dari mana? Ujung itu dari mana? Dari ujung kanan Dari ujung kiri Dari nol Atau dari mana? Dari Dari nol Bu Ya bener Jadi Ngukurnya itu harus Dari nol Karena Nol itu Skala ukurnya Mistar Nah misalnya nih Ibu Ngukur sepidol Nah Berarti ibu ngukurnya dari Angka nol 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 Sampai Batas Spidolnya Nah misalnya disini 14,5 Berarti 14,5 cm Gerti ya? Gerti ibu Ada yang mau ditanyain gak? Gak ada? Gak ada Bu Oke selanjutnya Coba kalian buka Soal Di buku Siswa Nah Itu ibu punya soal Jadi Kalian harus Mengukur Pensil Penghapus Buku tulis Pidol Sama Uang logam 500 Oke Bisa ya bukurnya? Bisa Oke Coba sekarang Kalian kerjakan Kepala 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 Sudah Bu Bikin tugasnya Sudah Bu Sudah Bu Jadi nanti tugasnya dikumpul ke ibu ya Sudah Bu Sudah Bu Jadi nanti tugasnya dikumpul ke ibu ya Jadi sebenernya Satuan panjang itu bukan cuma cm Tadi di misternya ada apa aja ada? Ada cm Terus biasanya ada inci kan Tapi sebenarnya satu yang panjang itu ada banyak Ada yang tahu? Apa aja? KM Sekta meter Terus 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 Nah tapi hari ini kita fokus buat belajar Sentimeter Oke Tadi ada kesulitan enggak? Pas mengisi tugasnya Pas mengukur bendanya Ada kesulitan enggak? Enggak ya? Udah Oke nah Jadi Tadi kita udah belajar apa aja? Tentang benda-benda di sekitar Benda yang terbuat dari kaca Benda yang terbuat dari logam Terus terbuat dari karet Terus Kita juga udah belajar apa aja tadi? Sifat-sifatnya Terus juga contoh bendanya Terus tadi kita sudah melakukan pengukuran Pakai alat ukur Mistas Terus juga sudah belajar satuan panjang Nah terus juga Ibu mau ngingetin ke kalian Untuk selalu jaga lingkungan Terus juga harus memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar Misalnya Misalnya Rena habis jajat Buang sampahnya jangan sembarangan Terus juga kalau misalnya Rena jajat Botol air mineral Botolnya manfaatin lagi Buat jadi kotak pensil Atau jadi wadah-wadah yang lain Seperti itu Ya Bu Sebelum kita mengakhiri pelajaran Kita berdoa dulu Siapa yang mau mimpin doa Saya Bu Mulai Mulai Baiklah teman-teman Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini Ada baca kita berdoa bersama-sama Kata A mulai Bismillah Diyarrahman Yerrohi Wal asri Inal insana Fil husri Bilal lajina Alhamdulillah Nibus soli Watawasawilha Watawasawilha Serkan Namun Sajid Eh Kita tutup Pembelajaran hari ini Jika ada salah kata Ibu minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh